Halo Assalamualaikum teman-teman Nah kali ini Kita akan nge-review And me-unboxing Paketan Comforgas Karena saya membeli Comforgas baru Karena di rumah Comforgasnya Bermasalah jadi kita Beli Comforgas baru Nah namanya Progas Yuk kita unboxing teman-teman Kita lihat seperti apa Apakah sama seperti yang ada Keterangan di Ini Pokoknya seperti yang mana Ini kita buka Paketan 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 Nah ini namanya Progas Supreme Kita pesannya yang tiga tumpu ya Teman-teman Kita lihat yuk Ini kompor kacar ya teman-teman Tanam Tapi bisa buat Enggak ditanam bisa Ditanam bisa Simpan biasa bisa Mau ditanam juga bisa Kita lihat yuk Ini 30 ya teman-teman Nah seperti ini Tampilannya ya Ini juga pake perkat juga Pake perkat lagi Kalo kumpung yang terpunuh Seperti ini tampilannya ya Setelah kita unboxing Ini buat bareng Kalo dikluarin Berat ya Harus diguruk Nah setelah unboxing Tampilannya seperti ini ya Ini kaca Ini kaca ya Bagus Bagus ya kita bisa ngasih disini Nah setelah ini kita review ya Kita review Kompornya Seperti gimana Kita Magitel lagi Satu-satu Jadi teman-teman Kita review sekarang Kita buka Kita keluarin Kompornya Ayo bantuin Kartu garansi Ada kartu garansi juga Ini buka Nah ini ada buku Panduannya juga ya Kata-cara Kegunaannya Ini kaya Ini apa ini Buat apa ya Kita harus baca-baca dulu Semuanya ya teman-teman ya Karena kita juga baru Belum tahu Bagaimana Apa-apanya Langsung dipasang aja Sampai jumpa Jidya hmm Sampai jumpa pensar Kira 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 Hisha Kira 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 bersihin ininya kalau udah beres ini cobot bersihin cuci-cuci supaya ini cepet kotor jadi kita nyoba ini yang barat ini yang barat teman-teman seperti ini menyala apinya ya kurangannya memang kelas kompor yang bodinya mewah kayak gini ya harusnya udah nggak bunyi ininya nih si pemoternya itu minimal suaranya pelan-pelan tetep 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 tapi ini masih kencang kayak kayak gitu masih kenceng jadi minusnya disitu selebihnya bodi bagus keren banget kacanya tebel terus barahnya juga oke cuman agak sedikit kuning-kuningan nah ini ini fungsinya buat masak mie kompor yang paling kecil jadi masak-masak yang ini karena ini lebih kemat gegas lebih irit karena ya dia dengan ukuran filter yang kecil di sini jadi gegas lebih hemat kalau ini lebih boros lebih boros jadi kalau pengen masak yang lebih cepat kayak masak apa sop apa pengen cepet disini lebih boros kalau buat nganapin atau semua masak mie ini lebih hemat kita coba yang buat mie kecil kan kalau buat mie kan tapi harus kecilkan sekarang kita coba buat masak besar buat mie seperti ini Wow hati-hati Wow jadi kenapa itu ya kaget ya teman-teman kenapa ya teman-teman ada apa ya kita cek cek lagi ya teman-teman karena ini ini kompor baru kita belum tahu seperti gimana cara kerjanya jadi kita harus hati-hati dulu buat pemasangan Nah kita kita dicek cek lagi tuh Iya ternyata ada yang belum pas juga katanya teman-teman ya jadi kita ada pemasangan harus hati-hati harus pas panas emang ya ini baru sedikit menyala juga udah panas loh teman-teman berarti kalau dalam memasak akan cepat matang ya coba lagi jadi pemasangan nanti harus pas supaya jadi ngasih api dikecilin seperti biasa bisa kan ini kecilin kayak gimana ini yang bara-bara itu lebih keren apinya jadi merata nanti kalau masak apa-apa merata kayak masak daging atau apa dia merata karena apinya ada di seluruh itu oke dah selamat menikmati kompor baru ya murah lah murah mantep lah cocok nah harganya buat harganya juga terjangkau ya harganya untuk yang tiga tungku itu kalau saya beli di shopee itu sekitar nah teman-teman terima kasih ya sudah mengikuti unboxing dan review tentang kompor gas ini kompor gas tiga tungku dari progas ini adalah kompor gas tanam bisa ditanam maupun tidak dengan model yang bagus semoga teman-teman suka ya dan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati